Saya suruh duduk Astaga, emang hal itu dia bilang bahasa ini saat ini saya akan duduk Aku gak sopan loh Kalau di Amerika gak ada sopan-sopanya Eh, gue jadi pendeta 31 tahun gak pernah lupa suruh jemaah duduk Tenang aja, saudara-saudara pasti saya suruh duduk Sama-sama bilang Yesus dasya Yesus dasya Sama-sama bilang Yesus lu biasa Sama-sama bilang dari Yesus Sama-sama sebelah saudara, hari ini kamu pasti akan diberkati Amin? Bila kamu berusaha ngomongin dobat Tuhan Beliau Selamatkan gue loh Taukan gue juga udah bilang apa Tuhan kamu berkati semua sekali Aduh, hari ini ada kesaksian bobotin banget Maksudnya apa nih saya bilang tadi Iya kan? Pokoknya ada kepahitan dari Jakarta Buka Alkitab kita sama-sama Mas Damawa Iya kan? Dulu saya bilang buka Alkitab Sekarang saya bilang pencet Alkitab Iya kan? Zaman dulu dia bilang buka Alkitab Sekarangnya ada buka lagi Pencet Alkitab ya Pintu di Amerika udah tambah tawa deh Saya pernah bikin Sekarang lagi ribut Laki mau kawin sama laki Perempuan mau kawin sama perempuan Jadi di gereja juga sekarang sudah ada penyamaran Sudah tau gak? Bagaimana mengetahui Anak Tuhan yang mondek Mondek abang sih tau gak? Saya tau mondek ya Mondek tuh kalo orang Nado bilang setengah mantan Sudah saudara Iya kan? Orang-orang Nado kita setengah mantan Sudah saudara Artinya Ya Itu deh Kalo orang Nado bilang geraca los Ada satu geraca terlepas Sudah saudara ya kan? Kadang-kadang Di gereja juga Ada orang modern gak ketahuan Laki kalau gak keping on deck Sudah saudara Dari mana ketahuannya? Satu Lihat waktu dia penyembahan Ya kan? Jesus It is you Nah itu Dari hati Ke atas Nah itu Serius tuh laki-laki Mantan betul nih Dari proyek setengah mantan nih To the one thing through Jesus It is you Nah itu Nah itu bedanya Sudah saudara Jadi kalo yang Laki-laki sejati Sudah saudara Sudah saudara Dari hati Langsung ke langit Nah itu Sudah saudara Itu Laki sejati Tapi kalo yang gak kan Jesus It is you Nah Dari hati Setengah mantan kan ya Ya kan? Yang kedua Keliatan waktu Dia baca kitab Masa ada yang bawa kitab Nah itu Pinya Nah Eh Sini Kalo kita yang laki-laki sejati Bukal kita Rata Bukan kita Masa-masa Masbur Rata Nah kalo yang setengah mantan Dia punya kelingking naik Bukan kita Bukan kita Bukan kita Kita tuh mantan sekali ya kan Jadi gak bisa juga naik Sekarang begitu ya kan Nah itu kedua Coba buka kitab Yang ketiga Yang ketiga Keliatan waktu dia doa Kalo kita yang Asli Doa biasa nih Tuhan tolong Nah kalo mereka lain lagi Kalo yang ngondek-ngondek Dahlah 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 Rupa orang macul apa gitu Dahlah Dahlah Nah itu dia Dan yang keempat Dahlah Kalo gak ketahuan waktu dia hidup Ketahuan waktu dia mati Dahlah Dahlah Kalo yang sejati Mati begini tuh Dahlah Kuling setengah mantan Dahlah Dahlah Walaupun ditaruh di atas Dahlah 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 Makanya sekarang Setan kalo nasihatin anak-anaknya Jangan kaya manusia Iya Karena setan dari manusia Dia bilang Eh kita kok memang setan Emah Ya kok berupa molly Gitu Iya kan Wahyu pasal 20 Hari ini saya membisahra tentang Karakter warga Kerajaan Sor Pernah kebekali ke Big and Tall Dan Kita kok di matahari yang pernah bisa beli barang Jadi sampe sini saya Loh Dih ukuran besar Saya ke Big and Tall Dan kebiasaan saya Pokoknya kalo beli api yang paling kanan Yang paling besar itu pasti mau Saya lupa ini Amerika tuh Saya pergi ke paling kanan beli Berserah sekali Saya istri sama tidak orang anak bisa masuk semuanya Berserah sekali Gua belah sekali lebih ukuran Saya bilang Saya bilang Sorry man It's mine Dia bilang Yes It's for you Saya bilang I'm planning to do it Dia bilang No 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 Orang item top Dia bilang No 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 You are not as big as your team Oh kok yang 12 L Dan kali ini Uduh itu kayak lapangan bola Uduh 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 Itu ceritain Kalo Di gereja record lagi kalo ada orang bindeng Ya Kita kan kalo gembala sidang kan mesti ngayapin semua orang Orang bindeng kalo ngomong suka gak jelas Ada teman saya jembalnya orang bindeng tuh Jadi Mamaknya sakit parah Jadi Maka dia pulang gereja tanya Mamak kamu bagaimana? Uduh mendingan Ya puji Tuhan kalo mamak udah mendingan Uduh mendingan Ya puji Tuhan kalo mamak udah mendingan Sekarang lihat udah berani di depan udah bisa ke gereja Mamak udah mendingan Ya puji Tuhan mungkin minggu depan bisa ke gereja tuh Anaknya tutup hidupnya Papa udah mendingan Gaaal Mendingan Mendingan Ya kemana dia dari ke rumah kita Ah ha Karena gak uang banyak penghilang Yang udah udah ke masin lah ya Wari 20 ayat 1-6 Kan ini saya mau bicara tentang the character Karakter sama-sama bilang sama saya karakter Karakter Gini gini Banyak persoalan dalam hidup ini bukan soal setan, tapi soal karakter. Amin. Ada banyak suami lari dari rumah, istri udah berdoa dalam nama isu setan-setan. Buat suami saya pergi, aku patahkan setan. Dia bilang, eh bukan gue, bacot gue, bacot gue. Ya kan. Sometimes. Eh, kita nih orang Kristen. Orang Kristen tuh paling seneng nyalain setan. Betul gak? Padahal setan tuh ada dua jenis. Kan gini-gini. Setan juga kan gak sembarangan dengan kita. Karena gerejanya ada dua model. Satu gereja-gereja tradisional. AKBP, GBIB, Katolik, Advent. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, pendetanya dipanggil. Pendetanya lihat orang yang terakhir. Pendetanya lipat tangan. Bapak disuruhkan. Saudara kami dirasuk setan-setan. Kirimlah pasukan malaikat untuk turun dan menyelesaikan persoalan setan-setan. Amin. Setannya keluar. Enggak. 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 Gua, gua bilang penerita-penerita. Ini terlalu menghina gereja orang. Gini-gini. Setannya keluar. Tapi kalau orang mula aduh bilang pakai tempo. Pakai tempo dia keluar. Tapi setannya bilang, ah udah diusir nih. Tapi tunggu sebentar lah kita ya kan. Pakai tempo sedikit baru dia keluar. Kalau gereja kita-kita. Beuh, mama. Beuh. Kita kalau lihat ada orang kerasukan setan. Langsung kita bilang, setan dengar. Setan dengar. Setan dengar. Setan langsung bilang, oh, oh, oh. Sesawat orang kita ini. Iya. 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 Kadang-kadang kita ini terlalu gampang gitu. Oh, setan. Setan, lihat. Udah lihat. Mana dia nih ya. Iya kan. Karena kalau ada orang kita ini. Setan dengar. Oh, setan dengar. Oh, kok salah orang ini. Iya kan. Aku. Waduh. Kita kalau lihat setan paling-paling kan. Setan dengar. Aku ikat. Oh, ta ikat. Oh, apa yang kita ucapkan dengan iman kan terjadi. Ta ikat dia kok. Ta ikat dia. Ta ikat. Ta ikat tuh setan. Ya kan. Abis ikat kita belum puas tuh. Aku patahkan. Plah. Patah. Plah. Setan dengar. Patah. Patah. Belum puas lagi. Tak hancur kan. Oh, hancur. 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 Tak usir keluar. Sampai setan dengar. So, hancur. Dan belum stop. Oh, hancur. Oh, hancur. Oh, hancur. Dan belum stop. Aku bakar engkau. Oh, hancur. Oh, hancur. Saya memang kesian kita kalau setan sesama orang ini. Gini. 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 Ada banyak orang yang salahkan setan. Dengar gini. 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 The devil is under our feet. Gini. Gini. Karena kalauWaitu paling sering jajang sampai ke belakang. Biasanya di depan tuh yang? Malah. Ambat Tuhan. Yang suka cuma. Mbak. Ini yang pelit-pelit biasanya. Ada gereja yang lebih lucu di sini kayak. Ini gereja ini lucu banget ya. Saya sampai kiri ketanungkan karena kepala. Saya karena lucunya sedara itu. Entah. Bilih gitu. Apa ini? Oke. Saya pikir... Dance box. Contege matisium. Hahahaha. 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 Udah gitu di belakang ada yang lain. Saya gini lagi. Mungkin dalam hatinya. Mungkin apa dia tahu. Hahahaha. 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 Bukan cuma kon judu mendengar. Kita kosong skakar ya kan. Jadi orang Manana itu ada dua bahasanya. Ada kon judu ada skakar ya kan. Kon judu itu pelit sekali tuh. Kon judu itu pelit sekali. Jangan kan uang dosanya jadi mintaka dikasih. Itu kon judu. Kalau skakar itu lebih pelit lagi. Skakar itu habis pakai tisu dia jemur lagi. Hahahaha. 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 Habis dia pakai tisu gigi ya sih. Hahahaha. Makanya kalau... Makanya kalau ke rumah orang pelit. Jangan coba-coba pakai tisu gigi. Hahahaha. Tisu gigi gue yang bawa sendiri. Hahahaha. 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 Masih mending daripada ke rumah. Hahahaha. Ada teman saya tuh. Biasa pendeta kan. Sekadatan ke rumah 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 rumah. Berdoa untuk Umang. Siapa tahu hari Mingunya bisa diiresa. Soabis 크�ol. Kalau itu oke. CP baterai. Hahahaha. Sampai rumah rumah rumah. Oma biasakan kalau di rumah tini aku suka pakai saadang ya toh. Oma datang pendeta als teem. Oma makannya menduga. Amat langsung medariro يا si. Oma pengantin mulut gitu. Walaupun omak-omak menadu itu ya kan. Dari omak menadu ini pagi bulu mata puluh. Hahahaha. Pendeta sebuah-tubu pas tinggalkan, eh, puji Tuhan ada kacang mete, toh, makan terus, makan terus, makan terus, toh. Pas omak datang, aduh omak, maaf omak, aduh di kacang mete, habis omak. Omak menang, omak enggak, omak enggak, bisa makan omak enggak, enggak, enggak. Ini sebetulnya, sel-for queen, sel-for queen omak cuma gigit-gigit depan. Omak cuma iseng-iseng DP coklat, DP kacang, omaknya bisa makan omak enggak coples. Makanya kalau ke rumah omak, omak jangan makan kacang mete. Siapa yang lepah itu? Siapa yang lepah itu? Waduh, kita kok berdoa di sini ada yang belak yang lepah. Menanggu apa tuh? Kok bisa jadi penelitian lepah jadi dalam? Sama-sama bilang sama saya karakter. Banyak pelayan Tuhan bermasalah kadang-kadang Tuhan karena saya. Lo di dalam kita lebih besar lo yang ada menurunkan dunia ini. The devil is under our feet. Sama-sama bilang sama saya, setan dibawa kelapa kaki saya. Amen. Makanya saya paling nyatakan ke kolom. Orang sebentar-bentar bilang, aduh beneran setan gangguh saya, setan bisik sama saya begini. Setan ngom, eh gini-gini. Setan tuh dibawa kelapa kaki. Ngapain naik-naik sampai ke kuping? Betul enggak? Ngapain dia ngomong sama kita? Penyakitmu gak bisa semburu, maka kamu berantakan, hidupmu akan kacau. No, no, no. The devil is under our feet. Amen. Amen. Ada gini-gini. Ada banyak problem. Sebetulnya it's not the devil anymore. Kalau cuma setan gampang. Alkitab bilang lawan iblis. Amen. Sama-sama bilang sama saya, kalau iblis lawan. Kalau iblis lawan. Kalau iblis? Kalau iblis? Jangan ikutin gue. Saya tersing, kalau iblis, kalau iblis, kalau iblis, kalau iblis. Apa selesai ya gitu? Kalau saya bilang kalau iblis, udah bilang lawan. Kalau iblis? Lawan. Kalau iblis? Lawan. Itu aja. Amen. If the devil try to attack you, fight him back. You have the power. Amen. Amen. Oke. Alkitab bicara tentang. Apa yang itu namanya? Simson. Kurang apa Simson ini? Dari lahir, sudah dibuatkan oleh malaikat Tuhan. Amen. Dia lahir. Dengan a great gift from God. Dia lahir bahwa karunia luar biasa. Sangat beda sekali sama Daud. What is the gift of David? Satu-satunya Daud bisa, cuma nyanyi. sangat beda dengan apa yang dimiliki oleh Simson. Tetapi apa yang terjadi dengan Simson? Simson kemudian matanya dicungkil, jadi buta. Jadi bahan tertawan orang Filistik. Tapi apa yang terjadi dengan David? David kemudian menjadi the king of Israel. Amen. So never underestimate the gift that God has given in your life. A small gift with a big character. Walaupun, oke. Menurut kita karunia kita kecil. Tapi kalau dia punya karakter yang hebat. Dia akan jadi luar biasa. Amen. Tetapi a great gift. Dengan... 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 A poor character. Will be so dangerous. Ngerti sampai disini. Nah ini kita mau pelajar hal ini. Lalu... Aku melihat seorang malaikat turun dari surga. Memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar tangannya. Ia menangkap apa? Naga si bulan tua itu yaitu iblis dan satan. Dan ia mengikatnya. Apa? Seribu tahun lamanya. Makanya... Orang Kristen. It's not supposed to. Punya apa tuh? Baju ada gambar naga atau apa-apa. Why? Karena Alkitab bilang naga itu adalah gambaran dari Indonesia. Ya kan? Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya. Ayat yang ketiga. Oke kita gak... Gak secara khusus bahas itu. Saya cuman... Jelasin aja. Ayat yang ketiga. Klik. Aha. Dikatakan apa disitu? Ayat ke berapa? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Lalu apa? Meleparkan dalam jurang maut dan menutup awal jurang maut itu. Dan memetraikan dan rasanya supaya iya jangan lagi apa? Misatkan. Misatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir mahasiswa seribu tahun itu. Ini udah sembuh. Haleluya. Ya kan? Kemudian daripada itu iya akan apa? Dilepaskan. Dilepaskan. Dilepaskan untuk apa? Dilepaskan. Sedikit waktu lamanya. Itu yang keempat. Lalu... Aku melihat apa? Takhtar. 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 Ayat ini. Saya seneng di sini. Lalu aku melihat apa? Takhtar. Takhtar. It's not just a chair. Bukan cuma kursi tapi takhtar. Saya ambil sama saya takhtar. 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 Dan apa? Takhtar. 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 Sama-sama bilang sama saya orang-orang yang berada di atasnya. Orang-orang yang berada di atasnya. Kalau Alkitab tidak bilang angels. Tapi Alkitab bilang apa? Orang. Tanya sama sebelah-sebelah. Kamu orang bukan? Aku tahu. Ikut Kristen tantangannya berada. Amin. Amin. Saya tahu jadi Kristen. Requirement-nya itu tidak mudah. Amin. Tetapi. Upahnya pasti. Amin. Amin. Tidak. 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 Anda kenapa kalau cerai, ya kan? Ada banyak orang yang boleh cerai bahagia kok, gitu ya kan? Tetapi, you can't never change the Bible. Alkitab bilang Allah pencipta cerai kan, that's it. Ya kan? Saya mulai menantang saya dan berkata, you can't even look at, this is Chicago. Kita ada di dunia, tapi kita bukan perasaan dunia ini. We are different. Kenapa? Loh, karena juga Tuhan punya sesuatu yang berminat buat saudara. Cuman gak akan perintahkan sesuatu tanpa persiapkan sesuatu buat kita. Since then, ya kan? Lalu aku melihat apa tata-tata, dan siapa? Orang-orang. Kepada mereka, diserahkan kuasa untuk apa? Mengakili. Folks, selalu saya bilang, kita gak akan pernah menyesal untuk apapun yang berat yang harus kita lewat. Amen. Kadang-kadang kita nyesal, kadang-kadang kita bilang, God, should I? Tuhan harus nih begini, gitu. Tuhan harus nih begini, gitu. Tuhan harus nih begini, nih. Kayaknya kita kadang-kadang mau bilang Tuhan. Tuhan tuh gak adil banget sih. Tuhan tuh kayak gak modern gitu. Tuhan kayaknya di surga terus turun sekali-sekali lihat di dunia nih. Udah tambah maju nih. Kita sebentar-bentar mesti doa. Haleluya, haleluya. God knows everything. Kadang-kadang kita marah gitu. Tuhan, saya udah doa ke Tuhan. Tuhan gak buat petisan. Saya udah minta sesuatu, Tuhan. Kau belum kasih. Saya udah harapkan sesuatu. Saya udah beriman. Malah kita bilang ketuk. Maka bagimu pintu dibukakan. Saya udah bukan ketuk lagi. Saya udah dobrak. Cuman pintu surga aja terlalu tebal kalau enggak. So, tablah-tablah tak pecah-pecah yang semua itu. Aku udah ketuk. Tak bisa. Tak pukul. Tak bisa. Tak dobrak. Tak mau pernah. Tuhan, sedih benar maju. Kalau satu hari Tuhan bilang, My son, my daughter. Sit. And I will explain everything to you. Lalu Tuhan mulai jelaskan kenapa ini gak akan jadi begini. Kenapa ini gak akan jadi begini. We will cry. And say, thank you. Amen. Kepada mereka, diserahkan apa? Masuk. Sabar dikit, kenapa sih? Amen. Kadang-kadang persoan kita, kita cuma terlalu cepet nyerah kok. Kalau kita mau sabar dikit aja gitu. Kalau kita mau sabar dikit aja. Pasti banyak hal yang hasil yang akan kita terima. Amen. Amen. Dan aku juga, apa? Melihat jiwa-jiwa mereka yang telah ditunggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan dikatakan apa? Mereka hidup kembali. Dan apa? Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Dan masing-masing punya blessingnya sendiri. Amen. Memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus untuk masa apa? Seribu tahun. Nah, seolah-olah gue kasih dalam tukman. Saya tidak secara khusus sedang mengupas raja yang seribu tahun dan lain-lain. Ayat 5 bilang, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia mendapat bagian dalam apa? Bagian pertama. Bagian pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi apa? Imam-imam Allah. Imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memberitah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Apa? Seribu tahun namanya. Artinya gini. Tuhan memiliki raja yang sangat istimewa dalam hidupmu. Amen. Kenapa sih kita harus lewatin hal yang berat gitu? Iya kan? Karena Tuhan memiliki raja yang istimewa dalam hidupmu. Amen. Ngerti gak sampai disini? Ada banyak orang yang gak bisa ngerti. Makanya dalam bahasa Inggris ada pepatah. If you pay peanut you get monkey. Amen. Kalau salah cuma kasih kacang yang datang monyet terus darah. Ngerti gak sampai disini? Iya kan? Kalau. Dulu kan ada ayat silpan Tuhan yang bilang begini kan. Tuhan tidak pernah beli batu untuk anak-anak yang minta roti. Coba baca Alkitab sekarang. Udah ada tambahannya. Tuhan tidak pernah beli batu untuk anak-anak yang minta roti. Kalaupun itu batu pasti batu akik. Itu khusus untuk zaman sekarang itu saudara-saudara. Karena dulu batu memang lebih murah dari roti. Tapi sekarang orang lebih senang dapet batu saudara-saudara. Gosok. Gosok. Gosok itu batu. Sampai tahu itu batu akik. Maksud saya. Sesuatu yang mahal akan datang dalam proses yang berat. Amen. Kenapa beli yang mahal? Karena prosesnya berat. Betul gak? Iya kan? Dia harus lewati panas tertentu. Dia harus lewati polesan tertentu. Iya kan? Baru akan memancar apa? Sinang. Cahaya. Kalau gak digosok. Iya. Maling-maling jadi batu bacang saudara-saudara. Iya kan? Artinya Pak. Jadi batu yang gak berguna. Nah hari ini saya cuma mau ingatkan buat saudara. Jadi kalau sudah lewati proses hidup tuh. Aduh kayaknya berat, berat. Bersyukur. Tuhan. Ini kayaknya udah mulai jadi perlihat. Iya kan? Iya kan? Tapi kalau setiap kali digosok tersinggung, digosok tersinggung. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi batu apa jadinya saudara-saudara? Ya kan? Maka selalu saya bilang. Saya 31 tahun melayani Tuhan. Saya belum pernah dengar ada ibu-ibu menangis. Lalu saya tanya ibu kenapa menangis. Anak saya gak lulus. Oh iya? Anak ibu kelas berapa? TK. TK itu pelajarannya gampang. Betul kan? Baru SD. Iya kan? Semua kita pasti belajarin ini ibu Budi. Saya pernah bayangin gak sudah seberapa tua itu ibunya Budi itu. Belum mati-mati sampai sekarang. Masih ini ibu Budi. Ya kan? Terus pelajaran matematika. Kalau satu buah penggaris harga 2.500. Penghapus 3.500. Buku tulis 4.000. Pinsil 2.900. Ketika kita membawa uang 100.000. Dan masing-masing kita beli secara seimbang. Berapa buku, berapa penggaris, berapa penghapus, berapa pinsil yang kita dapat. Dan berapa kembaliannya. Gitu kan? Apa jawabannya? Bukan urusan saya. Kan yang belanja Budi. Kenapa saya musting itu? Kita dari pertama udah diajarin urusin urusan orang. Kan yang belanja Budi. Siapa tau Budi udah dekat sama mbaknya. Ya kan? Lo ditambahin sama uangnya 100.000. Ya bukan urusan kita. Dan dapat kembali 7.000. Misalnya Budi bilang untuk mbaknya kan juga bukan urusan kita. Kenapa yang kita urusin urusan orang. Ya kan? Johnny. Perangkat sekolah pukul 6.30. Jarak antara rumah Johnny dengan sekolah 2,7 kilometer. Seandainya setiap 100 meter Johnny bisa berjalan setiap, maksud saya setiap 10 menit. Johnny bisa berjalan 150 meter. Jam berapa dia tiba di sekolah? Eh urusan Johnny. Siapa tau dia lagi jalannya cipang bubur ayam. Dia setelah makan bubur ayam dulu. Dia lagi makan bubur ayam. Tiba-tiba temennya lewat. Naik motor. Nama Bambang. Dia naik motor. Kecepat sampai sekolahnya. Aduh, pelajaran kita sekolah dulu gak ada yang bener. Tapi gini-gini sekolah Indonesia tuh hebat banget. Bayangin Obama saja. Itu sekolah di Indonesia. Sampai kelas 5 SD. Cuma sampai kelas 5 SD bisa jadi machine hammering. Jokowi tidak perlu sekolah di Amerika. Sudah bisa jadi presiden di Indonesia. Tetapi yang namanya presiden yang terhormat Barack Obama. Di sekolah sampai kelas 5 SD. Cuma kelas 5 SD bisa sampai presiden Amerika. Saya tidak bisa bayangkan kalau dia lulus jadi apa. Saya khawatir gak jadi apa-apa. Bayangin saya dulu masih ingat waktu saya sekolah. Imam Bojol matinya tahun berapa. Astaga masalah. Aduh. Imam Bojol. Tepet opak mati tahun berapanya. Kitanya ingat. Kasihnya itu Imam Bojol ya kan. Si Enci panggil Ungke toh. Kan guru di menarik dipanggil Enci toh. Enci panggil. Ungke. Ngana bukan belajar. Ngana bermain-main terus. Ah. Kita dengar bu. Kita dengar. Apa Ngana dengar. Coba kalau Ngana dengar. Jelasin. Tahun berapa. Imam Bojol mati. Eh. Ungke malas sekali. Ungke langsung bilang. Ibu. Coba ibu jelaskan. Pendeta Rondonuwu mati tahun berapa. Elias Rondonuwu. Ibu. Ibu guru. Bingung toh. Eh. Maksudnya. Begini ibu. Kalau ibunya tahu. Ibu urus imam ibu. Kita urus sampai pendeta. Biarkan diantara kita tidak saling bilang ibu ibu. Indonesia. Ibu mengajukan. Ibu. 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 Kuliah lebih susah lagi, kuliah lebih berat lagi, betul? Jadi kalau sudah menangkap saya yang bilang aduh pendeta hidup kristen saya puji Tuhan lah Selama saya jadi orang kristen seluruhnya lurus-lurus saja, SD Selama menangkap saya yang berkata aduh pendeta saya jadi kristen saya difitnah orang Saya diomongin orang SMP Ya, aduh saya jadi kristen, tantangannya banyak SMA Saya jadi kristen, tiap hari saya nangis berat sekali, Bapak hidup saya Esat, sebagian seluruh menangkap saya yang berkata ke pendeta kita Kok sampai situ nyok Sonya bisa nangis lagi pendeta Sampai sampai anak nomor satu kita kasih nama Sonya, Sonya tidak tahan pendeta Kita kalau menangis pendeta bukan cuma pot itu air mata ke luar, sampai itu bola mata ke luar Saudara, itu namanya dokter, ya Jadi itu tidak apa-apa, Tuhan memiliki permintaan yang sangat istimewa Amin Kalau tangan kanan surah di dada bilang Tuhan punya rencana dasar buat hidup saya Jadi, suatu kalau melihat tantangan, suatu kalau melihat masalah Jangan lihat itu sebagai musuh yang menakutkan Tapi lihatlah masalah tantangan sebagai guru yang mengajar kita banyak hal dasar Yang sesuai sama saya katakan amin Nah, klik selanjutnya Aha Setiap orang rindu masuk surga Banyak sama sebelah surga Pengen masuk surga? Ya Mau-mau, tapi jangan sekarang Namun sayangnya Kita pengen masuk surga, tetapi tidak mengenakan karakter apa? Surgawi Amin Ya That is our biggest purpose Sudah sampai di Amerika Tetap cari nasi Ya kan Tetap cari indomie Ya kan Tapi masih it's okay Tapi kita tidak bisa masuk surga dengan karakter duniawi Ya kan Coba saja sudah lagi antri dimana gitu Sudah nyelit gitu Ya kan Saya lihat yang kalian lihat Ini Amerika nih Tidak pandai bawa mobil Itu kiri jalan, kanan jalan kosong Gak ada yang masuk Kalau saya drive nih 20 menit sampai saya ambil kanan Saya gas Ya kan Kita gak bisa bawa budaya Indonesia sampai disini Lerti gak Polisi juga stress lihat sudah Nanti kalau pas Datang stopin Kasih 15 dolar Ya kan Lalu kita bilang sama dia Sir, Sir, peace, peace, peace Tidak Mau dapat lokong anak Oh Tuhan Yesus Ya kan Mau dapat lokong anak Kita gini gini Kita gak bisa mengenakan karakter Indonesia disini Ya Ngerti gak maka saya Ya kan Ya kan Ngerti gak maka saya Nah Kita gak bisa masuk surga Dengan cara pikir duniawi Karakter duniawi Lalu berharap God's grace is enough for me I know Tetapi bukan berarti Karena ada grace Kita tidak ada responsibility Amin Justru karena ada That kind of grace Kita harus Be responsible Amin Ngerti gak sampai disini Ya kan Nah Yesus rindu kita masuk surga Makanya saya bilang gini Kerinduan Yesus untuk kita masuk surga Lebih besar daripada kerinduan kita untuk masuk surga Mungkin saya melatap saya dan bilang Kayaknya gak masuk akal ya kan Masa Kerinduan saya masuk surga Lebih kecil dibanding kerinduan Yesus untuk saya masuk surga Saya pengen banget Oke Tapi kadang-kadang kita gak pernah mau let go Apa yang mengikat hidup kita Betul gak? Ya kan Kadang-kadang kita pengen masuk surga Ngampunin orang Yesus tengah mati Ya Bisa ngampunin Tapi kalau untuk melupakan Lalu pahit dan dilupakan Kita kadang-kadang Untuk ninggalin karakter-karakter buruk kita aja Kayaknya berat banget gitu Ngerti gak mas saya? Dan kita bilang I love Jesus I know But when Jesus ask you something Pertanyaannya Kita willing-lihat lepasin Tuhan bilang sama Allah Tuhan bilang sama Allah Tuhan bilang sama Allah Tuhan bilang sama Allah Ambil anak itu Tuhan bilang Tuhan bilang Tuhan bilang Abraham tidak bargain Para Indonesia itu paling senang bargain Kalau Indonesia sampai ke Singapura bargain Cerita dia bargain Laksa Laksa itu 4 dolar kan Kalau di Amerika kan Eh di Singapura kan 4 dolar laksa 4,5 Karena dia berlima Dia bilang Angkel-angkel How much is the laksa 4,5 Ah We are 5% lah Make it 4 Okay But But you get special ingredients Okay But 4 right 5 Okay What's the special ingredients Crap lah selalu tawar ya Abraham gak tawar bos Tuhan bilang ambil anak yang tumpahnya kau kasih ini isap persembahkanlah amin kalau saya jadi Abraham waktu itu saya tawar pas itu jangan isap Ismail lagi itu kan gara-garanya cobi ya kan isi-isi kan semuanya ada disitu kan gereja dipakar saya jadi Abraham saya bawa dari sana sampai atas Tuhan bilang cukup-cukup ya Tuhan udah kebunuh belazik hanya ikut dirinya pakai seputar wk hahahaha hahahaha iya iya aduh iya gak cawur cawur pun pernah ngambil anaknya tengoknya isyak persembahkan lah iya iya liat sama bininya bininya seumur 90 tahun saya sangat percaya di isyak saya sangat percaya di isyak tapi kalo oma-oma umur 70 tahun kasihan tiba-tiba datang selalu doa itu sebaiknya kamu bisa mengandung hahahaha pas saya bilang oma kita berdoa baru pastiu kita mematahkan hahahaha kasihan oma 70 meminta doa supaya bisa mengandung sudah juga oma mau bikin apa oma walaupun oma bisa mengandung gak bisa keinduk untuk baby tuh ya kan oma cuma apa pegang cuma rasa tak ondo-ondo hahahaha aduh kalau ada aduh saya percaya betul mujizah saya percaya betul mujizah saya percaya betul mujizah tapi kalo oma-oma 80 tahun yang menandat tahun doain minta buat oma mengandung hingga bulan atau oma bilang menandat tahun doain ya oma langsung telat terus oma saya bilang oma oma ini bukan mengandung oma jangan-jangan dicumur hahahaha apaan dia jangan-jangan dia ih tapi pada moment 290 Tuhan ada minta nyana kalau kau tidak mau dapat lagi minta-minta kalau Tuhan mau minta nyapa tawa ya itu kan persembahan tuh dia ngomong gak sama istrinya nggak ya kenapa dia gak ngomong sama istri buh sudah marah sekali oh gak nanya ya mentah-mentah kita kuasa tua ya gak nanya mau bagi dia oh gak nanya mau pilih baletnya ibu-ibu gak pikirannya cua-cua-cua terus jangan-jangan ya ya main bawa aja tapi yang paling nakutin waktu tiba-tiba isap tanya daddy kayu bakar ada api ada semua ada dimana korban apa yang apalah menjawab God provide Jehovah Jireh Allah yang menjadi ada banyak hal dalam hidup kita yang kita gak bisa comprehend ada banyak hal dalam hidup kita yang kita gak bisa explain ada banyak hal dalam hidup kita yang kita gak bisa explain logika kita udah gak bisa jalan it's okay just trust God amin 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 Nah nakal masuk neraka, neraka buburu. Kita nakal semua. Eh, dalam hidup saya selalu saya bilang, masih mending orang bilang mantan penjahat, mantan nabi, mantan pembunuh daripada mantan pendeta. Orang kalau bilang mantan penjahat itu gak apa-apa. Sampai saya punya teman haji. Saya bilang gini sama teman saya, Pak Haji, enak jadi haji daripada jadi pendeta ya. Dia bilang sama saya, kenapa yang pendeta? Iya Pak Haji kalau gak ada kerjaan di masjid, masih bisa dagang bakso. Bakso Haji Amir, kan masih bisa dong. Masih bisa dagang sate kambing. Sate kambing, haji Zulkifli kumis. Kita pendeta kalau gak ada kerjaan lagi di gereja. Mau bikin apa? Bagi Richard pendeta Gilbert. Gak laku. Gak peduli apa masa lalu saudara yang penting apa yang terjadi dengan masa depan saudara. Amin. Eh? Oh ya kan seneng ya ngomongin masjidnya orang. Eh tau gak? Dia cuma dulu dia seperti wii... Gue yang kenal dia, gue temel SNA dia. Dia dari SMA udah dibawa-bawa sama guru matematika. Wiii... Lu bikin pusur sama jangka. Guru matematika kan, bawa aneh kalau gak pusur jangka. Kita masuk pada bagian terakhir What is the character Apa sih karakter warga sorga Kalau kita bilang oke Saya harus masuk sorga Saya harus jadi berkat, saya harus jadi teladan Karakter seperti apa yang harus saya miliki Karena selalu saya bilang Even though you have faith in Jesus Walaupun saya mencintai Yesus Walaupun saya bilang Mati buat Yesus juga saya mau But without the character of heaven Tanpa memiliki karakter sorga Misalnya cuma jadi batu sandu Orang akan bilang kok katanya klister Kok gitu kelakuannya Katanya klister kok hidupnya gitu sih Akhirnya kita cuma Bikin malu nama Yesus Nah apa sih karakter warga sorga Satu Menjadikan Yesus sebagian paling penting Dalam hidupnya Sama-sama bilang sama saya Yesus yang paling penting Yesus yang paling penting Amin Bisa gak sih kita hidup cuma sederhananya Paulus bilang Mari kita berpikir perkara-perkara yang apa Di atas Hidup ini yang pertama Kita harus tahu mana yang penting Mana yang gak penting Amin Amin Omongan orang penting gak sih Menurut saya itu gak penting Kita ini kadang-kadang lebih sibuk sama omongan orang daripada firman Tuhan Ya tapi pendatang si ini kan ngomong begini Si ini kan mau so Mulut manusia bisa berlumba air ini Amin Amin Iya Orang pacaran misalnya Setiap pacaran dia bilang apa Aku tidak bisa hidup tanpa kamu Coba sorga cek sama mantan-mantan sorga yang pernah bilang Aku tidak bisa hidup sama kamu Tidak bisa hidup tanpa kamu Sekarang yang ngapain Masih hidup tuh Iya kan Cuma batu pacaran aja keren I can't live without you Perempuan lagi udah terkewel-kewel Kau denger begini Goblokan di kampung Banyak Banyak cewek kan digoblok-goblokin Kalau udah cowoknya ngomong gitu Aku gak bisa hidup tanpa kamu Langsung Ceweknya Sinta aku kelompok-kelompok sama dia Udah kelompok-kelompok banget gitu Kalau kita pikir yang paling penting itu Yesus Kita gak pusing Orang mau ngomong apa situasi Boleh bagaimanapun Paulus bilang gini Aku tahu kepada siapa Aku percaya Aku yakin diberi Bu Ketika dokter bilang begini Begini Dokter itu orang hebat Orang luar biasa Orang pinter Yang perlu kita dengar Tapi saya mau bilang Yesus lebih penting Kalau Yesus bilang Oleh pilur-pilurnya Kamu yang percaya disembuka Itu aja yang kita pegang Amin Belajarnya dalam hidup ini Pokoknya apa Yesus ngomong itu yang penting Iya kan Kita ini gak danya-danya Enggak gitu Kita Ya tapi kan beneran Kita kan juga manusia Kita kan juga mesti pakai Imah Pakai logika I know Logika itu penting Kita jangan jadi orang-orang yang aneh juga Sudah-sudah dulu sih apa-apa pakai otak Apa-apa pakai otak puji Tuhan Setelah saya dibatih Serah kudus Saya gak pernah punya otak saya Ngaco maksud saya Gitu ya kan Sama-sama bilang Sama saya Yesus yang paling penting Menang Saya mau tidur malam Jangan mikirin masalah Pikirin aja kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Amin Si ini ngomong begini Sini ngomong begini Gak penting Yang penting Yesus dalam hidup kita Saya ngadepin tantangan Saya ngadepin masalah Gak penting Yang penting Yesus dalam hidup kita Sama-sama bilang Yesus yang paling penting Lagi di saya Yang kedua Terbaru keselnya apa sih Tidak lagi menengok ke belakang Tapi terus berjuang Untuk semakin apa Disempurna Amin Selalu saya bilang Kita gak pernah bisa jalan ke depan Sambil nengok ke belakang Kalau gak percaya Coba sudah masuk free week Tapi kepala nengok ke belakang Lima menit Ya kan Ada di bawah truk Kalau kita mau maju Kita gak boleh nengok ke belakang Sambil nengok ke belakang Saya gak boleh nengok ke belakang Di depan saya ada anugerah Tuhan Di depan saya ada pembelaan Tuhan Di depan saya ada berkat Tuhan Di depan saya ada mujizat Tuhan Di depan saya ada jadil-jadil Tuhan Yang setuju katakan amin Tugas kita hanya berjuangnya ketiga Apa sih karakter warga sorga Tidak mengandalkan apa Kekuatannya sendiri Sebab kalau kita bilang apa Terkutuklah orang yang mengandalkan apa Kekuatannya sendiri Banyak orang gagal Bukan karena bodoh Banyak orang gagal Karena apa Terlalu sok jago Terlalu sok tahu Selalu terlalu sok cinta Amin Iya kan Tapi waktu kita belajar Ngandelin Tuhan Kita bilang Tuhan saya gak sanggup Tuhan saya gak sanggup Hidup yang paling enak Ulangan pasal 29 Ayat 29 Gak usah buka ayatnya Percaya saya aja pasti betul Saya udah persenapan Ulangan 29 Ayat 29 Bilang gini Hal-hal yang tersembunyi Itu bagi Tuhan Hal-hal Yang dinyatakan Itu bagi kita Dan anak-anak kita Artinya gini Hal-hal yang saya gak ngerti Hal-hal yang tersembunyi Itu bukan urusan saya Amin Hal-hal yang saya gak bisa Hal-hal yang saya gak mampu Hal-hal yang saya gak tahu Hal-hal yang saya gak sanggup Selain aja sama Tuhan Kenapa ada banyak orang stress Kenapa banyak orang sakit jantung lah Kenapa banyak orang sakit segala macem lah Kenapa Kali dia mikirin Apa-apa Makanya ada banyak rumah tangga Duh Kadang-kadang saya bingung Orang pacaran itu Gak ada angin, gak ada hujan Senyum-senyum Saya pernah dengar orang pacaran Telepon gak Boleh ngapain Lagi kerja Kerja apaan Ini lagi ngetik surat Buat bos Rian Yang berapa Apa lucunya Orang pacaran Tidak ada hujan Kita ketawa aja Gila Udah ya Kamu tutup duluan Kamu aja Atau kita tutup sama-sama Satu, dua, tiga Kayak kamu Menurut-menurut Ya jis Nah ribetnya Kalau udah kawin Cuma tetap-tetapannya Bisa kok lain Iya Sampai ada seorang imu Bisa bilang sama saya Pendeta Di rumah saya Saya sama suami saya Gak bisa lebih dari 14 menit Tantang-tantang Masih berklaim Jadi saya lihat jam Kalau udah 10 menit 11 menit Saya keluar dulu Ada aja gitu Kok kamu liatin saya Kok kamu lancangnya Bagi itu sih Ya maksudnya apa Jadi maunya apa Dia terserah ke aku pak Bagaimana cuan aku beli pak Apa sih maksudnya Saya selalu bilang Kalau orang bilang Masa pacaran Lebih indah Daripada masa pernikahan Orang itu stress Karena masa pernikahan Harusnya seribu kali Lebih bahagia Daripada masa pacaran Amin 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 Kerjain Bukan soal amin 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 Jika suami bilang Duh Selah tau gak Kenapa banyak berumatan Gak berumah sama Selah tau kenapa Banyak berumatan Gak berumah sama Gege Semua istri Kalau menikah Sama suaminya Selalu ingin suaminya Berumah Betul gak? Sampai hari ini Doa ibu-ibu Tuhan robah suami saya Tuhan robah suami saya Tuhan robah suami saya Pertanyaan saya Udah dijawab belum? Kayaknya doanya salah deh Bu Sementara doa setiap suami Tuhan Tuhan Jangan robah istri saya Saya seneng sama dia Yang waktu pacaran dulu Yang waktu kita ajak ke mall Kamu mau ini? Gak apa Sekarang udah kami Belum kita tanya Udah cok 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 Tuhan Gak apa Istri pengen suaminya Berubah Suami pengen Istrinya tidak Berubah Iya Intinya Dua-duanya Harus berdoa Tuhan Robah saya Supaya Saya bisa terus Membahagiakan Orang yang saya cinta Amin 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 Udah gak usah liat nyata Tuh denger Tuh denger Bukan pasangan dulu Yang ordener Ya kan Mengecang Jangan hidup tuh Ngandalkan kekuatan Sendirin Apa sih Ya kan Hidup tuh pelajarnya Saya Hal-hal yang saya ngerti Hal-hal yang saya bisa It's my own responsibility I have to fight it Amin Udah lah Jangan jadi Kristen Yang orang Belanda bilang Keren silah Tau gak Keren silah Self pity gitu Mengasihkan diri sendiri Tapi kan Saya gak kuat Saya gak Come on Be a tough Christian God is with me That's it Amin Amin Daud bilang sama Saul Let me face Goliath Kalau orang gak ada Berani gak ada bindihan I will face him Saul bilang Come on You are just too young Dia bilang I know I'm young Tetapi hambamu ini Biasa mengembalakan kami Domba kawan ayah He is a tough man Amin He is tough Amin Dia ngapain Ya kasih Betulnya gak mau Dia sama yang lain Amin Saya coba aja Hadapin benar-benar Joloh Dia minta Dia stand Di hadapan Goliath Alkitab bilang Wajahnya kemerah-merahan Dan elok parasnya Ya kan Saya suka nonton Tinju kelas berat Kalau saya nonton Tinju kelas berat Yang paling mantep Yang hitam gitu Yang bibirnya tepal Kayaknya Tapi toncok gimana pun Gak bisa Goyang Tapi kalau Wajahnya kemerah-merahan Orang jawab Goyang Eh begini Jangan buat lain Jadi cover Goy aja Jadi kawan Goyang Ya kan Ini kalau kayak gini Maju dalam peperangan Maju dalam pertempuran Orang bukan yang nyorakin Malah Selfie Kenapa kalau orang selfie Bukanya harus begitu ya Orang selfie Mulut yang seterbuka Orang Indonesia tuh Kayaknya pasti itu Kalau gak begini Begini Yang ketawa dulu Dia foto saudara dulu Pasti ada Dia petir di hadapan Goyang Gue liat maki dia Hei Adik aku sampai kau datang aku Dengan padu Seperti itu Dia ngambil Oh tegak lo Eh pas seru Raniin sama yang kecilan Hei Enggak Dia lari nghadepin Goliath Dia gak lari Dia gak Run away Dia running to Dia hadepin Amin Kita gak ada berani Terlalu ngambilin kekuatan sendiri Terus lama-lama jadi orang yang Tensilah gitu Jadi orang yang self pity Tuan Saya tuh gak sanggup I'm only human I am just a woman Siap banget gitu Saya udah manusia Perempuan lagi I'm only human I'm proud to be woman Lebih mantep gitu Kayaknya Yang putus kenapa emang I've got my life Orang lain boleh lebih kaya Orang lain boleh lebih hebat Orang lain boleh lebih pinter Tapi saya punya sesuatu yang Dunia gak punya Saya punya Yesus Wihuu Yang keempat Yang terakhir Saya paling seneng Kalau kuat belas Belang yang terakhir Walaupun yang terakhir ini Masih ada 12 kali Yang saya belasin But at least Bring happiness in your life Rasanya terakhir 12 kali ini saya jelaskan Apa karakter warga skor? Gini Lu jangan noran apa sih Masih nulis-nulis Lu ambil foto Jadi ya selesai sekali Ini yang saya bilang nih Kita udah hidup di abad 2015 ini Tahun 2015 Lu kelakuan ini masih noran-noran Catat-catat Mending lu baca lagi Cuma kelihatan gaya gitu Gua catat-catat Gua catat-catat Dimana gak tau Mendingan lu foto ketahuan Sampai rumah kan lu Nggak akan jalan lu Baca-baca kayak gitu Baca-baca menting Eh kan Berarti Amerika Otak lagi di Wonosobo Kenapa hidup saya sebahagia ini ya ketemu saudaranya? Kalau saya tau di Cikang Gila banyak orang lucu-lucu Dari tahun 78-78 Kenapa gua baru terima undangan Tahun segitu Gua hija ini ya Kalau gua tau di sini lucu-lucu Orang-orangnya Cikang ada kala Bener manis banget Khotbah di gereja yang Isinya all dead people Yang liat saya tuh kayak Miki uang Miki uang Kan ada kadang-kadang Saya kuat banget Cuman Wah ada lucu deh Saya juga bener God please Miki despair right now Apa karakter warga sorga Tidak menjadi putus asa Leperjuangan iman Sama-sama bilang sama saya Setiap kita harus menjual Setiap kita harus menjual Kita belum sempurna Kita belum tiba di surga Kita masih menghadapi Orang-orang yang menyakitkan kita Kita masih menghadapi Pemfitah Kita masih menghadapi penghianan Terus apa? Setiap kali kita dihianati Mau nangis Lama-lama Keringan air mata kita Kalau setiap kali orang nyakitin kita Terus kita harus galau Kalau setiap kali orang ngecewain kita Terus kita harus sakit hati Setiap kali ada masalah Kita makan hati Jantung Baru-baru Baru-baru Lepang Lama-lama Kalau di honsen Tinggal puseng aja Dari situ Katu yang lain Soh habis Kasian Sama-sama bilang sama saya Itu bagian dari perjuangan iman Itu bagian dari perjuangan iman Jelipayah kita dalam Tuhan Tidak sia-sia Hidup ini dalam perjuangan Itu aja Selama saya tidak mirip ke kiri Maupun mirip ke kanan Apa yang tidak pernah saya pikirkan Itu yang Tuhan sediakan Life doesn't need to be perfect Just make sure thank God For everything you face Hidup gak harus sempurna Terus kenapa kalau hidup gak sempurna? Terus kalau apa yang saya harapkan Gak terjadi Terus kenapa? Kalau mujizat belum terjadi Terus kenapa? Jangan bilang sama saya Oh Gilbert gak percaya mujizat I do believe in miracle Saya sangat percaya mujizat Tetapi sekali lagi saya bilang Mujizat tidak akan jadi Seperti yang saya mau Tapi mujizat Salah terjadi seperti yang Tuhan Amen Yang paling penting Beware Of your character Pastikan kita bilang I love Jesus I know you love Jesus Tetapi apa bukti Yang kita cintai Yesus Miliki karakter surga Sehingga kita bilang Orang Melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapakmu yang disuruh Beri-i-i-i Saya udah bilang semua Bapakmu yang disuruh Di saatku Tak berdaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.